Halo Sobat BP Lagi dan lagi cabang olahraga bulu tangkis kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia di kanca dunia Siapa lagi kalau bukan Fajarian, juara Indonesia Master 2022 Petepok bulu ini memang beberapa kali memberi kejutan yang membuat ia semakin dikenal oleh badminton lovers Nah, spesial di segmen kali ini, kita akan mengungkit fakta-fakta dari Fajarian Sebelum melangkah jauh-jauh nih Sobat BP, mungkin kita lihat perjalanan karir dari Fajarian dulu kali ya Karena menurut feeling aku nih, kita cuma tahu Fajarian dalam beberapa tahun terakhir Ya, kedua petepok bulu ini memang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia Ternyata nih, pemilik nama lengkap Fajar Alfian mulai menyukai badminton sejak duduk di bangku sekolah dasar Usut punya usut, Fajar Alfian jatuh cinta dengan dunia badminton karena sering melihat sang ayah bermain bulu tangkis Because of that, Fajar Alfian memutuskan untuk fokus meletih kemampuannya dengan bergabung ke klub SGS PLN Bandung Di tempat ini, Fajar bermain di sektor ganda campuran bersama Kishan Nurvita Dan sempat mengikuti kompetisi Jarum Nasional 2014 Tapi siapa yang menduga, partnernya Muhammad Rian Ardianto juga mengenal bulu tangkis saat masih SD tepatnya di usia 7 tahun Pria kelahiran 1996 ini beranjak dari keluarga sederhana Dan diketahui, ayah Rian telah lebih dulu meninggal dunia sejak Rian masih kecil Ya, hanya sang ibulah yang menjadi pahlawan untuk Rian dalam mengejar impiannya untuk menjadi atlet profesional PB Jaya Raya menjadi wadah bagi Rian Ardianto untuk menimba ilmu dan mengasal skill serta kemampuannya dalam bermain tepok bulu Disandingkan dengan Clinton Hendrik di ganda putra Rian mulai memperlihatkan bakatnya itu melalui Turnamen Jarum Sirkuit Nasional 2013 Pada tahun 2014, Fajar Rian sukses masuk ke jajaran pelatnas Nah, mulai saat itu Fajar Alfian Rian Ardianto menjadi partner di sektor ganda putra Mewakili bulu tangkis Indonesia di level internasional So, meski Fajar Rian baru perpasangan selama 8 tahun di dunia badminton Tapi petepok bulu ini telah beberapa kali mengukir prestasi Di kejuaraan BWF World Tour, Fajar Rian sukses menyebet 9 gelar medali Total ada 6 torehan medali emas, 4 diantaranya diraih dalam 2 turnamen Yaitu Swiss Open dan Korea Open Masing-masing trofi itu didapat oleh Fajar Rian pada tahun 2019 dan 2022 Lalu trofi selanjutnya berada di Turnamen Sip Modi India Internasional 2018 Dan terakhir, gilir juara Fajar Rian masih hangat-hangatnya jadi pembicaraan awak media Pas keluar sebagai juara di Indonesia Masters 2022 kemarin Wah, 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 salut ya dengan pasangan satu ini Tapi Sobat BP, ada yang tahu nggak seperti apa skill andalan dari Fajar Rian ketika berlagak? Bagi yang belum, aku kasih tahu ya Jadi pasangan ini dikenal dengan gai bermainnya yang cepat Dan kombinasi pukulan smash adalah skill andalan sekaligus senjata pamungkas dari Fajar Rian Nah, kira-kira seperti ini nih, gai bermain cepat yang dikombinasikan dengan pukulan smash Nah, kira-kira Sebagai pemain depan, Fajar Rian memang cukup tangguh Dengan serangan cepatnya Begitupun dengan Rian Ardianto Hebat dalam melakukan pukulan smash Intinya, Fajar Rian saling melengkapilah Sobat BP Ya berkat perform epik dan skillnya itulah Kini Fajar Rian bertengger di peringkat ke-6 dunia sektor ganda putra Tapi, apakah kedopo-topo bolu ini juga memiliki skill dalam dunia percintaan? Itu sudah pasti Sobat BP Bahkan, Fajar Rian kini rame diberitakan di sosial media Karena tengah menjalin kedekatan dengan artis cantik tanah air Siapa lagi kalau bukan Susan Sameh? Kemarin, Fajar Rian menjuarai Indonesia Master 2022 Susan Sameh spesial datang memberi kejutan kepada petopo bolu kelahiran 1995 itu Actually, Fajar Rian dan Susan Sameh bukan pertama kali terlihat mesra Karena sebelum-sebelumnya, dua orang ini kerap membagikan potret kedekatannya di sosial media Mulai dari ngedet bareng Sampai berfoto di pantai Bali Meski begitu, Fajar Rian dan Susan Sameh belum mengumumkan kalau ia sudah resmi jadian Tapi dengan melihat tayangan tadi, ada kemungkinan Mereka berdua sudah pacaran Tapi bukan cuma Fajar Alfian saja nih Yang berbakat memikat hati wanita cantik Karena jauh sebelum itu, Muhammad Rian Erdianto sudah terlebih dahulu Dikabarkan berpacaran dengan Ripka Sugiyarto, atlet ganda putri Indonesia Soal kedekatan dua atlet petepok bulu ini, jangan ditanyakan deh Kenapa? Karena Rian dan Ripka kerap membuat netizen baper Seperti cuma mesra Ripka ke Rian berikut ini Wah, kalau yang ini, anion juga baper sih sobat BP Dan gaya ini, gaya perpacaran ala Rian dan Ripka Sederhana, tapi tampaknya mereka sangat nyaman dan menikmati suasana terbuka Namun belakangan, kemesraan Rian Erdianto dan Ripka Sugiyarto sudah tidak terlihat lagi di sosial media Ada yang mengira bahwa dua sejoli ini sudah putus Ya, itu belum pasti Karena sampai sekarang belum ada kepastian dari Rian dan Ripka Bisa jadi kedua atlet ini cuma disibukkan dengan gelaran turnamen BWF saja? Menurut sobat BP bagaimana? Terima kasih telah menonton!